Sua. Dengan berkembangnya semua jenis dewa, susunan dewa pertama hancur. Kegelapan yang tak terbatas akhirnya surut, dan Jitiansing muncul di barisan besar kedua. Ini adalah tempat yang indah dengan sinar matahari yang indah, burung dan bunga. Matahari bersinar di langit biru. Burung berwarna-warni yang tak terhitung jumlahnya terbang berkelompok. Di bawah tanah ditumbuhi rumputan dan pepohonan kecil, tak jauh dari situ terdapat pegunungan hijau yang mengjulang tinggi dan air hijau. Udaranya segar dan menyenangkan, dan dunia tenang dan damai. Anda hanya bisa mencium wangi tumbuhan dan bunga, serta mendengar suara gemericik air dan burung. Pada pandangan pertama, tampaknya tempat ini sangat kuat dan harus menjadi harta karun untuk budidaya. Namun Jitiansing tahu bahwa ini hanyalah ilusi. Ini adalah adegan yang dibuat oleh Jigelau dengan susunan ilahi. Jika Anda tidak dapat melihat melalui ini dan dibutakan oleh ilusi, Anda hanya dapat jatuh ke dalam susunan ilahi dan tidak dapat pergi. Oleh karena itu, dia sekali lagi menggunakan metode rahasia murid dewa dan dengan cermat mengamati gunung hijau dan air. Melihat reaksinya seperti itu, di langit biru, terdengar suara Jigelau. Jigelau menghela nafas dan berkata, Anak kecil, meskipun kamu menggunakan teknik membuatku takjub ketika kamu baru saja memecahkan susunan besar pertama. Saya mengagumi keterampilan susunan Anda, pemahaman dan pemikiran tentang susunan tersebut. Tapi Anda telah menghabiskan setengah hari. Anda hanya punya enam jam lagi. Anda tidak dapat memecahkan dua formasi ilahi. Anda ditakdirkan untuk gagal. Faktanya, Jigelau sangat terkesan dengan pencapaian Jitian Singh. Dia bahkan merasa bahwa pencapaian dan bakat Jitian Singh lebih dalam darinya. Jika memungkinkan, dia juga ingin berkomunikasi dengan Jitian Singh. Namun, dia telah mengatakan sebelum itu batas waktunya adalah satu hari, jadi dia harus menepati janjinya. Sekalipun ada intoleransi dan penyesalan di hati saya, saya tidak bisa bersikap baik kepada Jitian Singh. Oleh karena itu, dia memutuskan bahwa Jitian Singh tidak bisa untuk menemuinya dalam enam jam. Tapi, yang tidak diharapkan Jigel tua adalah, Jitian Singh hanya mengamati seperempat jam, mulai menghentikan pertempuran. Dia terus berjalan di langit, mata emasnya melihat menembus ilusi, hanya menatap simpul susunan ilahi. Memegang formula ajaib di kedua tangannya, dia terus memainkan cahaya yang menyilaukan dan menuangkannya ke langit dan bumi di sekitarnya. Melihat pemandangan ini, lelaki tua Jigel terdiam sejenak, dan menghela nafas lagi, anak kecil, sekarang aku tahu bahwa waktu sudah mendesak. Tidak ada gunanya khawatir lagi. Menurut pendapatnya, Jitian Singh menghabiskan tiga jam mengamati susunan dewa pertama. Namun, ketika dia memecahkan susunan dewa kedua, dia hanya mengamati selama seperempat jam, dan kemudian dia tidak sabar untuk hancurkan susunannya. Ini terlalu tidak sabar. Saya yakin saya tidak melihat formasi dengan jelas. Namun, hanya dua perempat jam kemudian, Jigelau kembali terkejut. Klik. Langit biru yang semula tenang, tiba-tiba terbelah. Jitian Singh terus-menerus memancarkan cahaya ilahi ke dalam celah. Tiba-tiba, kesenjangan tersebut dengan cepat meluas menjadi kesenjangan yang sangat besar. Setelah beberapa menit, celah tersebut menjadi pusaran besar dan mulai meluas dengan cepat. Langit di sekitarnya, langit dan bumi, pegunungan hijau, dan air hijau semuanya ditelan oleh pusaran tersebut. Jelas sekali, formasi besar kedua juga dipecahkan oleh Jitian Singh. Terlebih lagi, cara dia memecahkan susunan dewa kali ini berbeda dari sebelumnya. Sebelum menghancurkan susunan itu, ia telah hancur total, tetapi sekarang ia secara bertahap menyerang seluruh susunan besar dari titik ke area. Jigetua terkejut dan berseru, Ini, kamu dapat menghancurkan susunanku dalam waktu sesingkat itu hanya dengan pengamatan umum. Ini luar biasa, bagaimana kamu melakukannya? Jitian Singh berhenti merapal mantra dan membiarkan pusaran air hitam besar melahapnya. Pegunungan dan perairan hijau yang tersisa. Dia tampak tenang dan menjawab, Lebih tua, meskipun Anda yang mengatur susunan tiga dewa, susunan besar ini semuanya ada di tangan Anda. Bahkan jika Anda menambahkan beberapa keterampilan dan teknik baru ke setiap susunan, ide utama dari susunan-susunan tetap tidak berubah. Saat mengamati susunan dewa yang pertama, saya telah melihat ide Anda untuk mengatur susunan itu begitu lama. Oleh karena itu, ketika kita memecahkan susunan ketuhanan kedua, kita akan dapat menyelesaikannya. Dengan jatuhnya suaranya, pegunungan hijau dan perairan menghilang sepenuhnya, dan susunan dewa kedua juga diumumkan untuk dipatahkan. Jigetua penuh kekhawatiran, terdiam untuk waktu yang lama, sebelum nada serius keluar dari tiga kata. Luar biasa! Kilatan cahaya! Jitiansing muncul dalam susunan dewa ketiga. Ini adalah laut biru tak berujung, arus bawah begelombang, ombak besar, langit mendung dan abu-abu, dan ada awan timah yang luas. Laut mengaum dan mengaum, melepaskan kekuatannya yang dahsyat. Selain itu, tidak ada apapun di ruang ini. Jitiansing mengamati selama seperempat jam dan mulai menghentikan pertempuran. Sebelum dia mengatakan alasan dan kebenarannya, maka Jigetua tetap diam dan tidak berkata apa-apa. Tentu saja. Jigetua hati tua sudah punya jawabannya, tebak juga hasilnya. Tentu saja. Jitiansing menggunakan waktu seperempat jam untuk memecahkan susunannya. Ini masih merupakan metode memecah arai dengan titik dan area. Retakan pertama kali muncul di langit kelabu, lalu berkembang menjadi celah dan pusaran, melahap langit dan laut dengan ganas. Dalam seperempat jam, langit dan laut menghilang. Palankes ketiga juga runtuh. Suah. Dengan kilatan cahaya, Jitiansing muncul di ruang gelap. Ruangan itu luas dan gelap. Hanya area tengahnya saja, luasnya 100 meter persegi, titik terangnya terang. Saat kami mendekat, terlihat jelas ada ratusan slip batu giyok berwarna-warni, tergantung di kegelapan, memancarkan cahaya pekat. Di bawah banyak slip giyok, ada kasur giyok ungu, tergantung di kegelapan. Seorang lelaki tua kurus dengan pakaian linen abu-abu sedang duduk di kasur dengan lutut bersilang, dan matanya menatap ke arahnya. Tidak ada keraguan tentang hal itu. Ini adalah lantai tiga perpustakaan. Ini bukan aula, dan tidak ada rak buku untuk buku. Itu hanya ruang gelap, seseorang, 100 batu giyok tergelincir. Sederhana hingga ekstrim. Tapi ini sangat misterius dan tersembunyi. Ji Tian Xing melangkah melewati kegelapan dan berjalan menuju area terang, dan matanya tertuju pada lelaki tua berbaju abu-abu itu. Saya sudah bertemu Tuan Ji. Ji Ge tua mengangguk sedikit dan berkata dengan wajah ramah, anak kecil, kamu benar-benar membuka mataku hari ini. Di kekaisaran Dayan, kamu adalah orang pertama yang layak menyandang nama itu. Ya. Keadaan kekuatan Ji Ge Lao telah mencapai puncaknya namun, selama 10. ribu tahun, dia gagal mengambil langkah terakhir, dan dia tidak mampu menerobos alam dewa. Oleh karena itu, dia hanya bisa memikirkan metode lain, berkonsentrasi pada studi susunan, berharap untuk temukan kesempatan untuk menerobos raja dewa. Di kekaisaran Dayan, jika dia menempati peringkat kedua dalam susunan pencapaian, maka tidak ada yang berani menjadi yang pertama. Namun, Ji Tian Xing memecahkan tiga formasi dewa yang paling dibanggakannya hanya dalam tujuh jam. Selain itu, Ji Tian Xing juga menggunakan metode berbeda untuk memecahkan susunan, menunjukkan bakatnya yang menakutkan. Pada saat yang sama, saya tidak bisa tidak mengagumi pavilion lama. Dia bahkan berpikir jika dia memiliki bakat jahat seperti Ji Tian Xing, dia akan menerobos kerajaan Tuhan 10.000 tahun yang lalu. 3.212. Ujian Ji Ge Lao tentu saja tulus. Ji Tian Xing mendengarkan di telinga, tidak sengaja merendahkan apapun. Bagaimanapun juga, Ji Ge Lao mengatakan yang sebenarnya. Pencapaian Ji Ge Lao memang pantas didapatkan di Kekaisaran Dayan. Hanya ketika kita mengetahui situasi di luar Hautian dan siapa penguasa tiga benua lainnya, kita dapat menentukan apakah kesimpulannya benar. Hasilnya, Ji Tian Xing mencari lebih banyak slip giok untuk menemukan petunjuk. Dia ingin tahu apa yang terjadi dengan tiga benua lainnya. Apa pola keseluruhan dunia ilahi? Siapa tuannya? Siapakah yang masih hidup di antara lima dewa tertinggi itu? 3.213. Waktu berlalu. Ji Tian Xing menempatkan dirinya dalam kehampaan yang gelap, berkonsentrasi pada slip giok. Ji Ge tetap diam dan menatapnya dengan sabar. Melihat ekspresi serius dan bermartabat Ji Tian Xing, hati lama Ji Ge juga dipenuhi keraguan. Apa sebenarnya yang ingin diselidiki anak ini? Dia memiliki akses ke begitu banyak informasi rahasia sehingga dia mengetahui rahasia Kekaisaran. Tapi sepertinya dia tidak tertarik dengan rahasia Empire. Sebaliknya, dia lebih memperhatikan anekdot dan legenda ilusi. Ada ratusan slip giok di sini, yang pada dasarnya dilihat oleh Ji Ge Lao. Tentu saja, dia tahu informasi apa yang tercatat di slip giok itu. Sebelumnya, dia sedikit khawatir Ji Tian Xing mengetahui terlalu banyak rahasia Kekaisaran, yang akan membahayakan Kekaisaran. Namun Ji Tian Xing meyakinkannya bahwa dia tidak akan pernah kembali setelah meninggalkan kota Kekaisaran, jadi dia sangat lega. Hari ini, ketika Ji Tian Xing melihat informasi di slip giok, dia jelas tidak begitu tertarik pada rahasia Kekaisaran Dayan. Hal ini membuat Ji Ge Lao diam-diam menghela nafas lega, tetapi juga menimbulkan keraguan. Jadi, ketika Ji Tian Xing mencari 76 keping Batu Giok, lelaki tua Ji Ge tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Nak, apa yang kamu cari? Ji Tian Xing kembali menatapnya dan berkata, Tidak ada. Beberapa berita tidak terlalu penting bagi Kekaisaran. Ji Ge tua mengerutkan kening dan berkata, Di slip giok yang Anda periksa sebelumnya, semua catatan adalah rahasia Kekaisaran. Anda sepertinya tidak peduli. 20 slip batu giok yang tersisa mencatat beberapa anekdot, berita, dan rahasia yang tidak ada hubungannya dengan Kekaisaran. Apakah Anda yakin ingin melanjutkan pencarian? Saya telah melihat slip giok itu dan mengingat isinya. Kenapa kamu tidak bertanya langsung padaku? Ji. Tian Xing mengangkat alisnya dan sedikit mengangguk, ini sangat bagus. Ini dapat menghemat waktu. Bisakah Anda memberitahu saya apa pergolakan besar seribu tahun yang lalu? Ji Ge tua mengerutkan kening dan tiba-tiba menyadari, jadi apa yang ingin Anda selidiki adalah masalah ini. Tepat, Ji Tian Xing mengangguk dan bertanya, sepertinya Ji Ge Lao tahu sesuatu. Ji Ge tua mengangguk sedikit dan berkata dengan nada tenang, meskipun saya bukan orang yang banyak membaca, saya telah membaca semua slip giok di sini. Berdasarkan informasi di slip giok, beberapa petunjuk juga diringkas. Seribu tahun yang lalu, dunia berada dalam kekacauan, namun tidak ada yang tahu persis apa yang terjadi. Saya hanya tahu bahwa ini seharusnya merupakan perang antara para dewa dan raja, dan itu tidak terjadi di negeri Hautian. Setelah kekacauan tersebut, muncullah manusia yang lebih kuat di dunia selain raja dewa, yaitu penguasa daratan saat ini, Kaisar Dewa Shuro. Sebelumnya, saya belum pernah mendengar nama Kaisar Dewa Shuro. Dia sepertinya keluar dari udara, dan turun ke tanah Hautian. Dia adalah orang yang kuat dan berkuasa, dan dia menaklukkan semua penguasa domain dan dewa puncak. Sejak saat itu, dia menjadi penguasa negeri Hautian. Apa yang dikatakan Jigelao sesuai dengan dugaan Ji Tianxing? Dia mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti, lalu bertanya, Maaf, di mana Kaisar Shuro tinggal? Jigelao menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum pahit, mereka yang paling kuat pasti misterius dan tidak dapat diprediksi, dan orang biasa sulit melihatnya. Bagaimana saya bisa tahu di mana Kaisar Ilahi tinggal? Tapi satu hal yang pasti, itu pasti bukan di wilayah Tianbei. Ji. Tianxing tidak terkejut dan terus bertanya, apakah Anda mengetahui pola medan dunia? Misalnya, tempat apa lagi yang ada selain tanah Hautian? Ji. Jigelao berpikir sejenak dan berkata sambil tersenyum pahit, Pertanyaan ini, tidak hanya Anda yang akan bertanya, pada kenyataannya, banyak orang kuat yang akan memiliki keraguan seperti itu. Namun, kekuatan dan status kami terlalu rendah. Sekalipun kita tidak cukup mengetahui situasi daratan Hautian di luar wilayah Tianbei, bagaimana kita bisa mengetahui topografi di luar daratan? Tentu saja saya sudah berbicara dengan Tuan Duge. Menurut dugaan kami, seharusnya ada lebih dari satu benua Hautian di dunia ini. Di luar benua Hautian, seharusnya ada lautan tak berujung, di mana terdapat banyak hewan laut dan ras alien. Mungkin ada benua lain di lautan luas itu. Ji. Tianxing mengangguk setuju dan bertanya, apakah kamu tahu nama benua lain? Bagaimana situasinya? Ji. Gelao menunjukkan tangannya dan berkata tanpa daya, ini hanya kesimpulan kami, tetapi tidak dapat diverifikasi. Lagi pula, dalam hampir 30 ribu tahun sejak berdirinya ke Kaisaran Dayan, kita belum melihat orang kuat di benua lain. Aku bahkan belum pernah mendengarnya. Setelah jeda, Ji. Gelao sepertinya tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan dengan cepat menambahkan, momong-momong, saya ingat, ada sesuatu yang ingin Anda ketahui. Sekitar 700 tahun yang lalu, ketika utusan Kekaisaran pergi ke Kekaisaran Changfeng, mereka bertemu dengan seorang pria kuat. Pada saat itu, pria kuat itu dikejar oleh banyak orang kuat dan melarikan diri dengan panik, dan bersembunyi di barisan utusan Kekaisaran. Setelah beberapa serangan tentatif, para pengejar dengan cepat mundur ketika mereka melihat utusan Kekaisaran berjumlah banyak. Utusan Kekaisaran bertanya kepada orang kuat itu apa yang terjadi. Orang kuat itu terluka parah, hampir koma, dan ucapannya tidak jelas. Pria itu berkata bahwa dia datang dari surga. Dia secara tidak sengaja masuk ke dalam reruntuhan dan datang ke sini secara tidak sengaja. Sebelum pria itu menjelaskan situasinya, dia pingsan. Tanah surga, Ji Tian Xing menyipitkan matanya sedikit dan berpikir dalam hatinya, apakah itu tanah surga? Dia dipenuhi dengan harapan dan bertanya, apa yang terjadi kemudian, kabinet tua. Apakah utusan Kekaisaran bertanya, jelas bagaimana situasinya? Ji Ge Lau menjelaskan, setelah orang kuat itu pingsan, utusan Kekaisaran membawanya bersamanya dan mengirim seseorang untuk merawatnya. Dia siap bertanya setelah dia bangun. Tanpa diduga, malam itu orang kuat itu menghilang secara misterius dan tidak pernah muncul. Lagi-lagi. Setelah utusan Kekaisaran kembali, mereka membicarakannya dengan Kaisar. Tetapi kata-kata orang kuat itu tidak jelas, apa tanah surga, dan namanya belum terdengar, kami juga tidak peduli. Hanya. Ketika aku dan Duge punya jika mereka menganggur dan mengabdikan diri pada eksplorasi astronomi, geografi, dan susunan, akankah mereka mengingat masalah sekecil itu? Ji Tian Xing menganggupkan kepalanya sedikit dan berkata, masalah sepele seperti ini sebenarnya tidak berarti apa-apa. Faktanya, dia tidak berpikir demikian. Ji Ge Lau dan Duge Lau tidak tahu apa itu tanah surga, tapi menurutnya itu adalah tanah surga. Lebih dari 700 tahun yang lalu, kekacauan sudah lama berakhir, dan para dewa tertinggi itu juga harus menerobos Kaisar Ilahi dan menguasai benua. Jika seseorang datang dari langit, benua itu masih ada. Ji Tian Xing berpikir dalam hati, dan perlahan-lahan mendapat jawaban di dalam hatinya, alam ilahi adalah dunia utama, abadi. Empat benua di alam ilahi juga sangat luas dan luas. Selama alam ilahi tidak menghancurkan atau menghancurkan langit dan bumi, keempat benua tersebut harusnya ada. Kekhawatiranku berlebihan. Sekarang pertanyaan terakhirnya adalah, Tuhan manakah yang menguasai tiga benua lainnya? 3214. Ji Tian Xing yakin 70% bahwa pola dunia dewa tetap tidak berubah. Tapi dia ragu. Yang ingin dia ketahui adalah, siapakah penguasa tiga benua lainnya? Haruskah menjadi dewa tertinggi? Bagaimanapun, mereka telah mendapatkan kitab surga yang abadi, dan mereka harus menerobos alam kaisar ilahi seperti kaisar dewa Shuro. Jika demikian, musuh-musuh hidup dan matinya semuanya berdiri di puncak dunia ilahi. Dia bukan hanya penguasa benua, tapi juga yang terkuat di dunia dewa. Dengan cara ini, jalan balas dendamnya akan sangat sulit, dengan sedikit harapan. Namun Ji Tian Xing tidak putus asa dan tidak akan menyerah. Alam dewa dan kaisar. Di kehidupanku sebelumnya, aku tidak mengambil langkah terakhir. Dalam kehidupan ini, aku tidak akan pernah mengulangi kesalahan yang sama. Aku harus menembus batas Raja Dewa dan mencapai puncak Sinto. Tunggu, saya akan segera kembali. Ji Tian Xing bersumpah diam-diam di dalam hatinya, dan keinginannya sangat kuat. Selanjutnya, dia menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ji Ge Lao, dan menanyakan situasinya. Namun sayang sekali Ji Ge tidak tahu banyak tentangnya. Ji Tian Xing merasa tidak berdaya, tapi dia bisa mengerti. Bagaimanapun, Ji Ge Lao telah tinggal di wilayah Tianbei sepanjang hidupnya, dan hanya mengunjungi beberapa kerajaan di sekitarnya. Bagaimana seseorang yang belum pernah meninggalkan wilayah Tianbei bisa mengetahui sesuatu di luar daratan? Ini adalah akhir dari tur perpustakaan. Ji Tian Xing mengucapkan terima kasih kepada Ji Ge Lao dan meninggalkan ruang gelap. Sua. Melalui susunan transmisi, dia meninggalkan perpustakaan dan kembali ke alun-alun di luar istana. Meski begitu, tujuannya datang ke kota kekaisaran kali ini tidak tercapai. Namun hal ini bukannya tanpa hasil. Setidaknya, dia lebih yakin bahwa pola dunia ketuhanan tidak berubah. Pada saat yang sama, ia juga menetapkan tujuan dan arah untuk masa depan. Prioritas utama adalah memulihkan kerajaan Tuhan secepat mungkin. Hanya dengan kembali ke alam dewa dan raja, Anda dapat memasuki langit berbintang di luar negeri, mengumpulkan bahan-bahan bintang dan menyempurnakan senjata, dan membantu mengubur pedang surgawi kembali ke tingkat raja. Hanya ketika mereka mencapai alam Raja Ilahi, mereka dapat melintasi tanah luas Hautian dan menyelidiki berita Kaisar Sura. Dan meninggalkan Hautian menuju tiga benua lainnya. Di mata protos biasa, Raja Dewa Puncak adalah yang kuat. Namun menurut Jitian Singh, hanya Raja Dewa yang kuat yang memenuhi syarat untuk melintasi alam dewa dan berjalan bebas di antara bintang dan benua. Heian Dutong telah berjaga di luar perpustakaan, menunggu hasilnya dalam diam. Selama tiga hari penuh, dia berada dalam bentuk gumpalan kabut hitam, diam-diam melayang di udara. Dia siap untuk tinggal untuk waktu yang lama. Ketika dia ingin datang, keempat tetua dengan sengaja membuat masalah untuk Jitian Singh, yang pasti akan memakan waktu lama. Tetapi pada saat ini, di depan kilatan dewa di udara, Jitian Singh tiba-tiba muncul. Peradangan hitam Dutong Leng sesaat, langsung keluar dari ide. Anak laki-laki itu keluar begitu cepat. Saya selalu berpikir dia tak terduga dan kuat, tapi saya tidak menyangka dia hanya memiliki kemampuan ini. Saya keluar hanya dalam tiga hari. Saya yakin saya tidak lulus ujian. Empat tetua. Meskipun dia berpikir begitu, dia tidak muncul dan tidak bisa menanyakan hasilnya pada Jitian Singh. Ia tak lupa memikul tugasnya, pertama kali mengirimkan pesan untuk melaporkan hasilnya kepada Yan Yong Ning. Yan Yong Ning sedang beristirahat di kediamannya, menerima laporan dari gubernur peradangan hitam, dan bergegas datang. Sua. Kilatan emas. Yan Yong Ning muncul di alun-alun di luar aula, berdiri di depan Jitian Singh. Dia memandang Jitian Singh sambil tersenyum dan bertanya, ini baru tiga hari, bagaimana kamu keluar? Dia tidak mengatakannya dengan jelas, tapi maksudnya jelas. Jitian Singh jelas gagal lulus ujian empat menteri senior, dan dia meninggalkan perpustakaan dengan kepala abu-abu dan wajah abu-abu. Melihat ekspresi Yan Yong Ning, apakah Jitian Singh tidak dapat memahami pikirannya? Apakah kamu ingin melihat lelucon Ben Jun? Dia mengangkat alisnya dan bertanya dengan sikap tidak senang. Melihat reaksinya seperti ini, Yan Yong Ning memiliki kepercayaan diri 80% di dalam hatinya dan mencibir. Namun dia menolak untuk mengakuinya di permukaan dan berkata sambil tersenyum, saya bukan orang seperti itu. Saya tahu bahwa keempat menteri senior itu sangat baik. Wajar jika Anda gagal dalam ujian. Jangan depresi. Yan Yong Ning berpura-pura menghibur Jitian Singh, tapi hatinya bahagia. Bagaimanapun, sejak berhubungan dengan Jitian Singh, dia selalu merasa diremehkan dan ditekan, dan hatinya cukup tertekan. Senang sekali melihat Jitian Singh makan datar. Tanpa diduga, tanpa menunggu dia selesai, Jitian Singh berkata tanpa ekspresi, yang terkuat di kekaisaran saat ini adalah Yan Tiangang, Kaisar kelima. Ia lahir 23.000 tahun yang lalu dan dikenal sebagai leluhur. Di sebelah Yan Tiangang. Sang yang terkuat kedua adalah adik laki-lakinya Ji Ge Lao, yang pandai dalam bidang formasi. Dia telah bekerja keras selama ribuan tahun untuk menemukan cara baru untuk menerobos alam dewa dengan bantuan jalur formasi. Mendengar ini, dia tersenyum. Wajah Yan Yong Ning mengeras, dan dia mengerutkan kening dan bertanya, kamu. Apa maksudmu? Jitian Singh berkata sambil tersenyum, Nenek moyangmu dari delapan generasi, pria ini semua tahu, bisakah kamu mendapatkan nama keluarga dan pengalaman hidup yang terkenal, bagaimana menurutmu? Maksud pria ini? Mata Yan Yong Ning tiba-tiba membelalak, menunjukkan tatapan yang luar biasa, berseru, kamu. Sudahkah Anda lulus ujian empat menteri senior dan memeriksa koleksi lantai tiga? Ji. Tian Singh mengangguk sambil tersenyum dan berkata, tidak hanya itu, tetapi juga Du Ge yang lama dan Ji Ge yang lama. Saya yakin tidak akan lama lagi kekuatan kedua menteri senior ini akan mengalami kemajuan yang lebih besar. Itu hanya sebuah pekerjaan, itu adalah hadiah untuk mereka. Anda tidak perlu berterima kasih kepada saya. Yan Yong Ning di tempat petrokimia, menatapnya, tidak tahu harus berkata apa. Jauh dilubuk hatinya, dia sama sekali tidak percaya dan tidak bisa menerima hasilnya. Tapi alasan memberitahunya, apa yang dikatakan Ji Tian Singh itu benar. Ketika dia sadar kembali, sebuah ide muncul di benaknya. Sudah berakhir, bocah ini telah memeriksa semua buku di perpustakaan. Aku khawatir dia tahu lebih banyak tentang situasi dan rahasia kerajaan Dayan daripada aku. Dengan sifat pemberontaknya, dia tidak akan tunduk padaku. Jika aku membiarkannya pergi, dia akan menjadi sangat berbahaya. Dia bisa menjadi pisau tajam bagi kekaisaran kapan saja. Apa yang harus dilakukan? Lakukan yang terbaik untuk menjaganya. Jaga agar tetap terkendali. Wajah Yan Yong Ning menjadi sangat bermartabat dan ragu-ragu dan membebani dirinya jantung. Saat ini, Ji Tian Singh keluar. Saat lewat, dia berkata kepadanya sambil tersenyum, Hari ini, Ben Jun tahu lebih banyak tentang kekaisaran daripada kamu. Kamu pasti mengkhawatirkannya. Apakah kamu ingin mengumpulkan semua orang kuat di kota kekaisaran dan membunuhku di sini? Atau maukah kamu menangkap segelnya dan mengendalikannya dengan kuat? Tubuh Yan Yong Ning bergetar, wajahnya menjadi sangat jelek, dan sarafnya tegang. Ji Tian Singh melewatinya dan berjalan menuju kejauhan. Dia berkata sambil tersenyum ringan, Jangan curiga. Saya tidak peduli dengan properti kekaisaran. Selain itu, saya meninggalkan kota kekaisaran hari ini dan tidak akan kembali. Tak lama lagi, saya akan meninggalkan kekaisaran, dan kemudian kamu tidak perlu khawatir. 3215 Ji Tian Singh meninggalkan perpustakaan dan menghilang di ujung alun-alun. Yan Yong Ning berdiri di tempat yang sama, penampilan dan suasana hatinya sangat kompleks. Setelah mendengarkan kata-kata Ji Tian Singh, hatinya merasa lega dan tenang. Tapi kemudian, setelah reaksinya, dia diliputi amarah dan rasa terhina. Akibatnya, dia sangat marah hingga dia bersumpah, berengsek. Bajingan sialan, beraninya kamu begitu sombong padaku. Kamu benar-benar pengganggu, dasar bocah pelanggar hukum. Saat ini, dia sangat merasakan arogansi dan arogansi Ji Tian Singh. Dan ketika Ji Tian Singh mengucapkan kata-kata itu, dia menunduk pada mata dan postur tubuhnya. Semua ini menusuk jantungnya seperti pisau tajam, yang membuatnya merasa terhina dan marah. Dia tidak pernah begitu dibenci dan dihina sejak dia masih kecil. Yan Yong Ning sangat marah hingga dia mengatupkan giginya dan mengepalkan tinjunya. Untuk sesaat, dia ingin bertindak impulsif dan memanggil semua orang kuat di kota kekaisaran untuk membunuh Ji Tian Singh di kota kekaisaran. Tetapi, ketika dia berbalik, Ji Tian Singh sudah pergi dan sosoknya menghilang di kejauhan. Dia segera tenang kembali, menarik nafas dalam-dalam dan meredam amarahnya. Hanya saja, anak laki-laki itu selalu seperti ini, kalau tidak, dia tidak akan menimbulkan masalah besar kemanapun dia pergi. Aku murah hati, aku terlalu malas untuk berdebat dengannya, dan aku tidak ingin melihatnya dalam keadaan yang sama. Jalan! Yan Yong Ning menggumamkan beberapa kata pada dirinya sendiri, dan secara bertahap menghilangkan kemarahan di hatinya. Ji Tian Singh meninggalkan istana, terus ke selatan, dan segera meninggalkan kota kekaisaran. Padahal, tiga hari lalu, dia membuat onar di bawah gerbang. Namun kini, badai sudah lama berlalu, dan segalanya sudah tenang. Bahkan dia keluar kota dengan lancar. Penjaga yang menjaga gerbang kota mengenalinya dan langsung melepaskannya. Tujuan datang ke kota kekaisaran kali ini juga tercapai. Dia meninggalkan kota kekaisaran dan tidak akan kembali tanpa alasan khusus. Menghadapi matahari terbenam, dia terbang ke langit dan mengorbankan kapal perangnya ke barat laut. Di dalam fregat, di kokpit. Ji Tian Singh berdiri dengan tangan ke bawah dan memandang langit di luar kapal Senjian, berpikir dalam diam. Lin Sui bertanya sambil mengemudikan kapal dewa, kali ini ke kota kekaisaran, keinginanmu terkabul. Ji Tian Singh menganggup dan berkata, iya. Lin Sui mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu bertanya, kemana kita akan pergi selanjutnya. Apakah kamu ingin membalaskan dendam pangeran lian? Ji Tian Singh menganggup lagi dan menjelaskan, di barat laut kekaisaran Dayan, ayo pergi dan lihat istana giok. Hal berikutnya adalah menemukan balas dendam pangeran lian. Hal utama adalah memunjungi kediaman orang tua itu dan mengambil beberapa barang di jalan. Lin. Sui mengerutkan kening dan berkata sambil mencibir, lihat kediaman orang tua itu. Ngomong-ngomong. Menurutku kamu pria yang tidak tahu malu. Jelas sekali, aku akan menjelajahi istana giok, dan aku ingin merampok harta karun itu dengan semua kekuatan besar. Bagaimana kamu bisa mengatakannya dari mulutmu dan mengambilnya begitu saja? Dikabulkan. Ji Tian Singh tidak punya pilihan selain menunjukkan tangannya dan berkata, Raja Dewa giok dan saya benar-benar teman lama. Haha. Lin Sui kembali dengan mata pucat dan tersenyum mencemoh, Raja Dewa giok meninggalkan kekaisaran Dayan 10 ribu tahun yang lalu dan menghilang. Jangan bilang padaku bahwa kamu dilahirkan 10 ribu tahun yang lalu. Ji Tian Singh tidak bisa berkata-kata. Lin Sui semakin bangga, dan berkata dengan terengah-engah, tidak ada yang perlu dikatakan. Apakah kamu ingin membodohi ibuku dengan pikiran kecilmu? Ji Tian Singh tidak tahan. Dia berkata dengan marah, konsentrasilah pada pekerjaanmu. Kamu menjadi marah karena kamu kesal, bukan? Lin Sui lebih bangga dengan senyumannya. Pada saat yang sama, perbatasan barat laut Kerajaan Dayan adalah tempat rahasia di Lautan Awan. Di kedalaman Lautan Awan yang luas, terdapat sebuah istana besar, transparan dan gelap, yang memancarkan cahaya suci. Ini adalah istana Batu Giok. Dan di sekitar kuil, masih ada 50 kelompok protos yang kuat. Orang-orang ini tersebar di Lautan Awan, ratusan orang berkumpul, dilindungi oleh perisai cahaya warna-warni. Pada saat ini, He Tianzong terletak di perisai cahaya berwarna-warni. Ratusan murid elit berjaga di sekitar perisai cahaya. Di tengah perisai cahaya warna-warni, ada lebih dari selusin rumah dan istana sementara tempat tinggal di Aken, Penatua, dan orang kuat He Tianzong. Di istana yang megah. Pangeran Lian, mengenakan jubah naga emas hitam, sedang duduk di ruang kerjanya, diam-diam melatih kekuatan dan pernapasannya. Di saat yang sama, dia sepertinya sedang menunggu sesuatu. Segera, sosok hitam dengan cepat masuk ke ruang kerja, datang ke meja, dan membungkuk kepada Pangeran Lian. Bawahanku Lian San, temui Tuhan. Pangeran Lian, yang sedang bermeditasi dan bernapas, segera membuka matanya, dan matanya tertuju pada Lian San. Dia bertanya dengan suara bermartabat, apa hasil pertanyaanmu? Lian San melaporkan, laporkan kepada Tuhan, semuanya seperti yang diharapkan. Binatang buas Tianxing tidak mengejar kita di sini, tetapi pergi ke kota Kekaisaran. Kami tinggal di Ailiner Kota Kekaisaran dan baru saja membalas berita bahwa Hari telah memasuki Hari Kota Kekaisaran dan bentrokan dengan penjaga kota. Tianxing sangat kejam. Dia melukai hampir 100 penjaga kota di depan umum. Setelah itu, para penjaga secara pribadi menangani masalah ini dan membawa Tianxing ke istana. Ailiner melaporkan bahwa langit sepertinya telah melihat Kaisar, dan tidak tahu apa yang mereka bicarakan dan kesepakatan apa yang telah dicapai. Setelah tiga hari di istana, Lian San memberikan penjelasan rincin tentang apa yang terjadi di Kota Kekaisaran. Namun kesepakatan antara Jitianxing dan Yan Yongning, serta masuknya dia ke perpustakaan, tidak diketahui. Pangeran Lian segera mengerutkan kening dan bertanya dengan muram, ke arah mana hewan itu meninggalkan Kota Kekaisaran. Bahkan melihat tiga kali, dan berkata dengan kepala rendah, kami tetap berada di Ailiner Kota Kekaisaran. Kekuatannya jauh lebih lemah daripada kekuatan Cakrawala. Namun arah keberangkatan Tianxing bukan ke selatan, melainkan ke barat laut. Ke arah barat laut, bahkan alis Sang Pangeran terkunci, dan warna bermartabat muncul di matanya. Jadi dia datang ke tempat rahasia Lautan Awan. Bahkan tiga orang tidak tahu jawaban pastinya, tapi tidak berani berspekulasi, tentu saja tidak berani menjawab. Bahkan Sang Pangeran tampak murung, berpikir dan bergumam pada dirinya sendiri, binatang sialan. Dia tidak bisa mengejar raja dan tidak tahu kemana dia pergi, jadi dia pergi ke Kota Kekaisaran untuk mencari Yan Yongning. Yan Yongning bajingan itu, berharap raja ini mati lebih awal, tentu saja, akan mengatakan yang sebenarnya. Keduanya ingin menyingkirkan raja ini. Mereka pasti berkolusi satu sama lain. Sekarang dia tahu bahwa raja berada di alam rahasia Lautan Awan. Tentu saja dia tidak sabar untuk membalas dendam. Melihat Pangeran Lian yang penuh amarah dan kekhawatiran, Lian San segera menghiburnya dan berkata, jangan khawatir. Sekarang, di alam rahasia Awan ini, lima puluh kekuatan berkumpul, dan yang kuat dari semua sisi berkumpul. Bagaimana anak itu bisa sombong? Jika dia benar-benar datang ke sini, dia akan menjadi sasaran kritik publik, dan tidak akan ada tempat untuk mati. Pangeran! Lian mengangguk sambil berpikir dan berkata sambil mencibir, meskipun, hanya mengandalkan raja dan orang-orang yang tinggal di surga, kita mungkin tidak dapat menghentikannya. Tapi lima puluh kekuatan ini ada di sini, hampir mengumpulkan puncak Kekaisaran. Bahkan jika dia memiliki kemampuan yang hebat, dia akan dikepung oleh banyak orang kuat dan mati dengan kebencian. 3216. Dari kota Kekaisaran hingga perbatasan barat laut, jaraknya 100 juta mil. Butuh waktu setengah bulan bagi Lin Sui untuk tiba meskipun dia terbang dengan seluruh kekuatannya. Sore ini, saat matahari terbenam. Kapal perang gelap itu terbang ke lautan awan yang luas dan bergerak dengan cepat. Tidak lama setelah terbang, Lin Sui menyadari kelainan itu dan segera memanggil Ji Tian Sing. Selama setengah bulan, Ji Tian Sing berada di kamar rahasia. Dia tinggal di ruang waktu yang terdistorsi dari pagoda sembilan hari dan sepuluh Jue, ditutup untuk meningkatkan kekuatannya. Dalam setengah bulan terakhir, dia menghabiskan lebih dari dua tahun dalam distorsi ruang dan waktu. Setelah lebih dari dua tahun berlatih keras, Ji Tian Sing menjadi semakin sempurna, dan keterampilan tingkat kedua akan segera terbentuk. Dia tidak jauh dari puncak delapan alam. Mendengar suara kesadaran ilahi Lin Sui, Ji Tian Sing segera menyelesaikan kultifasinya dan meninggalkan pagoda. Kembali ke kamar rahasia, dia mengumpulkan pagoda dan bergegas ke taksi. Pada saat ini, Lin Sui dengan sungguh-sungguh melepaskan kekuatan ilahi di depannya, dan mengendalikan sejumlah besar kapal perang ilahi. Melihat reaksinya, Ji Tian Sing bertanya, apakah kita sudah sampai di alam rahasia lautan awan? Apa yang kamu lakukan? Apa yang terjadi? Lin Sui dengan cepat menjawab, alam rahasia lautan awan itu aneh. Begitu cepat, saat kapal perang memasukinya, ia terbang selama seperempat jam dan tersesat. Terlebih lagi, kita sepertinya terjebak dalam ruang terlipat, berputar di tempat, tidak bisa keluar. Ji Tian Sing telah bersiap dan berkata dengan tenang, jangan khawatir. Alam rahasia lautan awan memiliki efek ini. Biarkan saya menyelesaikannya. Selesai berkata, dia membiarkan Lin Sui menutup susunan dewa, membuat kapal dewa berhenti. Lin Sui dan yang lainnya tinggal di Sen Jian, dia ditinggalkan sendirian, muncul di lautan awan. Kemudian, kapal perang itu diperkecil menjadi seukuran biji melon, yang dibawanya. Akan lebih nyaman dan aman baginya untuk bertindak sendiri. Sua. Dia menggunakan metode rahasia murid dewa, mengubah muridnya menjadi emas. Dia dengan cermat mengamati situasi di sekitarnya. Tidak lama kemudian, dia menemukan bahwa penilaian Lin Sui benar, dan Sen Chuan memang terjebak di ruang lipat. Jika Anda tidak dapat menemukan cara untuk memecahkannya, Sen Zhu akan terjebak di sini selamanya dan tidak bisa pergi. Sampai kuasa Tuhan abis, dan kapalnya hancur, dan semua binasa. Namun Ji Tian Xing dapat melihat bahwa ruang lipat yang rumit ini dibentuk oleh kekuatan ilahi langit dan bumi di alam rahasia lautan awan. Dia memikirkannya sebentar, dan kemudian memikirkan cara untuk memecahkannya. Kemudian dia mulai menggunakan kekuatan sihirnya untuk menghancurkan ruang terlipat itu lagi dan lagi. Di depan langit dan lautan awan yang tampak tenang, tiba-tiba muncul retakan, memancarkan cahaya ilahi warna-warni. Dalam waktu setengah jam, Ji Tian Xing menerobos ruang lipat tujuh dan berhasil keluar dari masalah. Selanjutnya, dia terbang sendirian ke kedalaman lautan awan. Sepanjang perjalanannya, ia tetap waspada dan terus memperhatikan keadaan di sekitarnya. Meski begitu, ada berbagai bahaya yang tersembunyi di alam rahasia lautan awan. Tapi dia bisa mengetahuinya terlebih dahulu, semua jalan memutar dan menghindarinya, menghemat banyak waktu. Suatu hari kemudian, saat itu sudah larut malam, dan langit gelap. Lautan awan putih menjadi kabur dan seperti mimpi. Ji Tian Xing, mengenakan jubah putih, melangkah ke udara dengan bangga dan seperti berjalan di tanah di lautan awan. Dia akhirnya tiba di lautan awan yang dalam, dekat dengan istana batu giyok. Ribuan mil jauhnya, dia bisa melihat bayangan redup di lautan awan. Dia bergegas terbang melewatinya, mendekat untuk melihat dengan jelas, itu adalah istana suci yang sangat besar. Tirai langit berwarna-warni dengan radius 200 li menutupi seluruh candi dan bersinar dengan cahaya yang indah. Apakah ini istana giyok? Kelihatannya tidak istimewa. Ji Tian Xing mengangkat alisnya, dengan senyuman di sudut mulutnya, dan terbang menuju istana giyok. Ya. Di mata semua orang kuat di Kekaisaran Dayan, istana safir itu suci dan tidak mungkin tercapai. Namun, Ji Tian Xing pernah menjadi raja dewa puncak, dan telah melihat terlalu banyak gua dan istana dewa yang kuat. Momentum dan bentuk istana giyok hanya bisa dianggap biasa saja, tidak layak untuk dikagumi. Ketika Ji Tian Xing berada 500 mil jauhnya dari kuil, dia tiba-tiba berhenti. Matanya menyapu lautan awan di sekitar istana, dan mulutnya dipenuhi senyuman lucu. Hanya karena, istana di sekitar lautan awan, menyebarkan 50 cahaya warna-warni. Di setiap kelompok cahaya warna-warni, terdapat beberapa istana dan rumah, dan banyak protos yang dapat terlihat dengan jelas. Ji Tian Xing tahu bahwa itu adalah 50 kekuatan kerajaan api besar. Hampir di setiap kekuatan, ada lusinan raja dewa yang kuat, ratusan dewa penguasa elit. Jumlah total pasukan lebih dari 500 ribu. Dalam 20 ribu kekuatan utama elit ini, raja dewa tertinggi yang paling kuat, juga sebanyak 300 orang. Haha setidaknya lebih dari setengah pembangkit tenaga listrik teratas kekaisaran Dayan telah berkumpul di sini. Jika saya terbang langsung dan muncul secara terbuka, saya mungkin akan dikepung oleh banyak kekuatan. Ji Tian Xing berhenti di lautan awan, melirik berbagai kekuatan dan berbisik pada dirinya sendiri. Dia tahu bahwa 50 kekuatan membentuk aliansi dan tidak dapat diganggu atau dihancurkan oleh siapapun. Begitu dia menjadi tamu tak diundang, 50 kekuatan pasti akan menyerangnya dan menghancurkannya di tempat. Terlebih lagi, Pangeran Lian dan orang-orang He Tian Zhong pasti akan mencoba segala cara untuk menghasut orang-orang dari semua kekuatan besar untuk menyerangnya. Meskipun kekuatan Ji Tian Xing cukup kuat, berarti menuju surga, tidak takut banyak kekuatan yang mengepung. Namun ia tidak perlu mengambil resiko itu, menyanyiakan waktu itu, apalagi membiarkan rencana Pangeran Lian berhasil. Setelah refleksi sejenak, dia memutuskan untuk menggunakan metode rahasia huntian untuk memasuki kondisi tak kasat mata dan mendekati Istana Giok dengan tenang. Sua. Saat berikutnya, sosok Ji Tian Xing menjadi transparan, dan segera menghilang. Dia menjadi satu dengan langit dan bumi, dan roh serta roh kekuasaan lenyap. Dalam keadaan tidak terlihat ini, tidak ada yang bisa menemukan keberadaan raja kecuali yang kuat. Jadi dia melangkah ke Istana Batu Giok. Sepanjang jalan, dia melewati gerbang kam lebih dari selusin pasukan. Meskipun kam pasukan tersebut dijaga dan dijaga oleh orang-orang kuat, tidak ada yang menemukan sesuatu yang aneh. Setelah beberapa saat, Ji Tian Xing sampai di gerbang Istana Giok. Dia melihat sekeliling sejenak dan menemukan bahwa situasinya sama seperti yang dia duga. Beberapa lapisan formasi pertahanan di sekitar Istana Giok telah dibobol oleh banyak kekuatan. Saat ini, hampir seratus dewa dan pangeran berpangkat tinggi berkumpul di bawah gerbang Istana yang mengjulang tinggi, berkonsentrasi pada penelitian mereka. Para dewa dan pangeran superior itu semuanya berpenampilan kurus. Mereka kelelahan karena belajar dan membela diri. Namun, Ji Tian Xing menemukan bahwa mata setiap dewa tertinggi penuh dengan kegembiraan dan harapan. Dia mengangkat alisnya, dan sebuah ide muncul di benaknya. Dahulu kala, lima puluh pasukan sedang mempelajari susunan gerbang Istana Suci. Melihat betapa bersemangat dan penuh harap mereka, apakah mereka akan berhasil dalam penjelajahan mereka dan akan segera membuka gerbang Istana Suci. 3217. Ji Tian Xing percaya. Itu pasti merupakan terobosan dalam pekerjaan eksplorasi yang membuat para dewa tinggi begitu bersemangat dan penuh harap. Namun saat ini, susunan dewa yang menutupi gerbang Istana Biru Tua masih utuh. Lusinan Dewa Superior masih sibuk, mengerahkan kekuatan magis mereka dengan seluruh kekuatan mereka. Untuk memverifikasi dugaan tersebut, Ji Tian menggunakan metode rahasia sentong untuk mengamati dengan cermat susunan pertahanan gerbang Istana Dewa. Di pupil emas, semua yang Anda lihat berubah. Di pintu gerbang Istana, dinding cahaya warna-warni juga memperlihatkan ribuan urat dan garis. Ini seperti garis meridian daun. Setelah istirahat sejenak, Ji Tian Xing menyingkirkan metode rahasia sentong, dan berpikir dalam hati, ini hanya susunan dewa tingkat raja utama, dengan hanya 120 juta saluran dan 360 juta node. Tampaknya ketika raja dewa Giyok membangun kuil ini dan mengatur susunan besar ini, dia baru saja mencapai kondisi raja dewa. Bagi Ji Tian Xing, dia belum pernah melihat 100 ribu atau 80 ribu susunan dewa tingkat raja. Meskipun, susunan pertahanan di gerbang Istana diciptakan oleh dewa Giyok, menambahkan banyak perubahan dan ide-ide fantastis. Seperti dua kacang polong di dunia, mungkin ada orang kedua yang dapat mengatur susunan dewa yang sama. Bahkan jika Ji Tian Xing berpengetahuan luas, tidak mungkin untuk meniru beberapa metode memecahkan susunan untuk memecahkan susunan dewa. Namun, seperti kata pepatah, satu hukum akan menghasilkan 10 ribu hukum. Ji Tian Xing telah menguasai esensi dari susunan tersebut dan menguasai susunan dewa tingkat raja yang tak terhitung jumlahnya. Tidak peduli bagaimana cara memecahkan atau mengatur arrai, dia bisa melakukannya dengan mudah. Susunan besar yang diatur oleh raja dewa Giyok tidak muncul begitu saja. Masih perlu mengikuti aturan dasar susunan-susunan dan memperbaikinya berdasarkan susunan ketuhanan tingkat raja. Ji Tian Xing dapat melihat bahwa barisan pertahanan di gerbang istana telah direformasi sesuai dengan sembilan perubahan Tian Yan. Secara alami, pikirannya segera menemukan solusi yang sesuai. Dia memikirkannya dalam diam. Jika dia melakukan yang terbaik, dia bisa memecahkannya paling lama dalam satu hari. Jangan katakan itu benar-benar retak. Setidaknya, tidak apa-apa untuk membuka celah dan membiarkan dia keluar masuk dengan bebas. Dengan yakin, dia berpikir dalam hati, para dewa superior dari lusinan kekuatan ini telah mempelajarinya begitu lama, tetapi mereka belum menemukan solusinya. Dalam jangka pendek, mereka seharusnya tidak mampu memecahkan susunan besar ini. Mengapa saya tidak pergi ke belakang kuil dan diam-diam menindak beberapa formasi utama kuil sementara kekuatan dari berbagai sekolah tidak memperhatikannya. Pada saat itu, sebelum mereka dapat memecahkan susunan gerbang istana, saya akan menjadi orang pertama yang memasuki istana. Jitiansing merasa ide itu layak dilakukan, jadi dia bersiap untuk pergi dengan diam-diam dan pergi ke belakang kuil. Tapi saat itu, gerbang istana biru tua, bagian dari dinding cahaya warna-warni, tiba-tiba memancarkan cahaya ilahi yang indah. Sua, sua-sua. Seperti kembang api yang mekar, cahaya yang menyilaukan, menghilangkan kegelapan ribuan mil. Fluktuasi kekuatan ilahi yang kuat dan kuat juga dilepaskan dari gerbang istana dan menyebar ke segala arah. Kerumunan di bawah gerbang istana juga melontarkan sorakan kejutan. Hahaha hebat. Akhirnya kita berhasil. Itu tidak mudah. Upaya telaten setiap orang tidak sia-sia. Tidak ada yang sulit di dunia ini. Kami hanya takut pada mereka yang punya pikiran. Kami bangga pada diri kami sendiri. Istana Giyok, inilah kami. Banyak dewa dan pangeran berpangkat tinggi dan bermartabat bersorak kegirangan dan tertawa terbahak-bahak. Mereka melepaskan kegembiraan di hati mereka, bahagia seperti anak kecil, tanpa keseriusan dan kesungguhan seperti biasanya. Mendengar sorak-sorai penonton, Jitian Singh, yang hendak berbalik, segera berhenti. Dia berbalik dan melihat ke arah gerbang istana, dan melihat dinding cahaya berwarna-warni telah terbuka. Kemudian, dinding cahaya warna-warni yang besar itu terfragmentasi, memancarkan puluhan ribu keping cahaya ilahi. Hula! Potongan cahaya ilahi yang tak terhitung jumlahnya tersebar di lautan awan. Gerbang istana ilahi kehilangan perlindungan susunannya dan muncul di depan semua orang. Ada beberapa dewa unggul yang tidak sabar untuk menggenggam pengetuk perunggu dan ingin membuka gerbang istana. Padahal, gerbang perunggu yang tingginya puluhan kaki itu beratnya seperti gunung. Namun, para dewa dan pangeran pada saat yang sama memindahkan gerbang perunggu itu dengan mudah. Ha! Klik! Dengan suara tumpul, gerbang perunggu itu bergetar beberapa kali, mengibaskan debu, terbuka ke kedua sisi. Di antara kedua gerbang, ada celah, dan mengembang dengan cepat. Suha! Saat pintu dibuka selebar tiga kaki, kekuatan ilahi warna-warni yang melonjak dan dahsyat menyembur keluar dari kuil dan mengalir ke banyak dewa seperti banjir. Tiba-tiba, para dewa penuh energi, bersinar, dan daya yang dikonsumsi terisi kembali. Semuanya seru kaget dan gembira. Ha! Ha! Kami telah dibaptis di kuil. Ini adalah kekuatan yang ditinggalkan oleh Raja Dewa Giyok. Setelah saya dibaptis, tampaknya bakat dan kualifikasi saya telah meningkat pesat. Memang benar, itu memang istana Raja para dewa. Sekalipun itu hanya kekuatan sihir, itu adalah kesempatan dan takdir kita. Mendengar teriakan penonton, Jitian Singh tersenyum. Dia tahu bahwa kekuatan itu efektif bagi banyak dewa. Setidaknya dapat mengisi kembali tenaga yang dikonsumsi masyarakat dan membuat mereka energi. Namun, jika kekuatan ilahi hilang, para dewa dan Raja akan meningkatkan bakat dan kualifikasi mereka, yang murni merupakan fungsif psikologis. Melihat hal tersebut, para dewa yang gembira masih berusaha mendorong gerbang perunggu tersebut hingga terbuka seluruhnya. Pada saat ini, terdengar suara gemuruh agung dari kerumunan. Hentikan! Bagaikan guntur bagaikan gelombang suara, gempa di sekitar lautan awan berjatuhan. Para dewa tertinggi di lapangan semuanya terdiam seketika. Para dewa yang mendorong gerbang juga mengambil kembali kekuatan mereka. Semua mata tertuju pada seorang lelaki tua bertubuh besar dengan rambut putih dan jubah naga ungu. Lelaki tua dewa pembakaran besar itu berpenampilan sangat tua, namun tubuhnya masih besar dan tinggi. Sepasang mata seperti lonceng tembaga, berkedip dengan cahaya agung yang menakjubkan. Jitiansing memandang orang tua itu dan mengenali identitasnya. Kaisar kelima Kekaisaran Dayan, yang sekarang menduduki peringkat terkuat pertama, dikenal sebagai Yan Tiangang, Nenek Moyang Dayan. Di perpustakaan kota Kekaisaran sebelumnya, Jitiansing membaca banyak buku dan buku kuno, dan sangat akrab dengan situasi Kekaisaran Dayan. Oleh karena itu, masuk akal baginya untuk mengenali Yan Tiangang. Mata Yan Tiangang tampak agung, dan suaranya sungguh-sungguh, meskipun, kami bekerja sama untuk memecahkan susunan gerbang Istana Suci. Tapi jangan lupa, kami sudah menyetujui aturannya. Sejak lama. Kuil dibuka, semua kekuatan harus bersaing dan bersaing, dan akhirnya memilih seratus orang kuat untuk dijelajahi di istana. Tidak ada yang diizinkan memasuki kuil tanpa izin sebelum kandidat ditentukan, jika tidak, dia akan dibunuh. 3218 Asli Di bawah gerbang istana, hampir seratus dewa tertinggi bersemangat dan bersemangat. Semua orang sangat gembira, bersorak gembira dan berteriak, tidak sabar untuk segera masuk ke dalam kuil. Tapi kata-kata Yan Tiangang sepertinya menuangkan baskom berisi air dingin untuk semua orang. Tiba-tiba, ada keheningan di bawah gerbang istana, dan semua orang menjadi tenang. Suasana gembira segera meredah, suasana gembira juga menjadi tenang, senyuman di wajah semua orang berangsur-angsur menghilang. Iya. Ketika 50 kekuatan membentuk aliansi, mereka membahas masalah ini berkali-kali. Semua kekuatan ingin memasuki istana untuk mencari warisan dan harta karun Raja Dewa Giok. Tapi itu sangat mustahil. Ada banyak serigala tetapi sedikit daging. Hanya sedikit orang yang bisa memasuki istana Giok. Oleh karena itu, saat itu keluarga kerajaan Dayan dan para petinggi mengajukan proposal. Saat gerbang candi dibuka, 50 pasukan akan bertanding di arena yang adil dan terbuka. Setiap faksi dapat mengirimkan 8 orang kuat, total 400 orang, untuk bersaing. Hanya 100 pemenang yang berhak memasuki istana Giok. Selain itu, 100 teratas juga perlu diberi peringkat. Yang kuat dengan peringkat tertinggi, yang pertama memasuki istana Giok. Orang dengan peringkat ke-100 adalah orang terakhir yang memasuki kuil. Rencana ini sangat adil dan telah mendapat persetujuan dan pengakuan dari banyak kekuatan. Meskipun, lebih dari separuh kekuatan menentangnya. Namun selain itu, tidak ada yang bisa menawarkan solusi yang lebih adil dan adil. Setelah sekian lama, 50 pasukan harus menyetujui perjanjian ini. Sebelum gerbang candi dibuka, diam-diam semua orang tidak ada yang berinisiatif untuk menyebutkannya. Tapi, hari ini akhirnya tiba. Kelima puluh kekuatan tersebut harus menghadapi kenyataan, mematuhi perjanjian awal, dan memilih yang kuat untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Melihat banyak orang kuat terdiam, terlihat bermartabat dan khawatir. Yan Tiangang tampak agung dan berkata dengan nada serius, jika ada banyak kata, saya tidak akan mengatakannya. Aturan sudah ditetapkan di sini. Siapapun yang tidak mau mematuhinya akan pergi. Kita punya waktu satu jam untuk bersiap. Setelah satu jam, masing-masing pasukan memilih delapan orang kuat untuk berpartisipasi dalam kompetisi yang adil. Tentu saja, tidak masalah jika Anda tidak memiliki delapan orang kuat, dan tidak masalah jika Anda ingin abstain. Adapun arena kontes berada di lautan awan ratusan mil di sekitar gerbang istana. Bagaimanapun, lautan awan ini mengandung kekuatan khusus, yang tidak mungkin dihancurkan oleh pertempuran. Yan Tiangang bukan hanya yang terkuat dari kekaisaran Yan yang agung, tetapi juga leluhur keluarga Yan yang paling mulia, tertua, dan tertua. Dia memimpin kontes dengan otoritas penuh, dan tidak ada yang berani menolak. Tentunya juga dengan syarat ia bersikap adil dan terbuka serta tidak melakukan malpraktik demi keuntungan pribadi. Setelah Yan Tiangang selesai berbicara, hampir seratus dewa tingkat tinggi meninggalkan gerbang istana dengan cepat. Mereka semua kembali ke kam untuk segera mendiskusikan tindakan penanggulangan dan memilih peserta. Semua orang tahu di dalam hati mereka bahwa jika mereka ingin berpartisipasi dalam kontes ini, hanya dewa tertinggi yang dapat memenuhi syarat untuk masuk seratus besar. Keluarga kerajaan Dayan dan keluarga teratas Songmen semuanya memiliki lebih dari 10 atau 20 dewa tertinggi, dan 8 di antaranya dapat dipilih. Namun kekuatan yang lebih lemah telah mempersulit masalah ini. Tidak ada lebih dari 8 penguasa tertinggi dari beberapa kekuatan. Namun mereka tidak mau menyerah, jadi mereka menambahkan beberapa dewa tengah dan mengumpulkan 8 orang untuk bertarung. Ada juga beberapa kekuatan dewa atas, yang hampir tidak cukup untuk 8 orang, tetapi tingkat kekuatannya rendah, dan harapan untuk menang sangat tipis. Secara keseluruhan, banyak kekuatan yang berhati-hati dan mengambil keputusan setelah mempertimbangkan dengan cermat. Keluarga kerajaan Dayan dan orang-orang kuat dari beberapa sekte teratas tenang dan percaya diri. Dahulu kala, mereka telah mengidentifikasi kandidat perang. Selain itu, mereka sangat yakin bisa masuk seratus besar dan berhasil memasuki Istana Giyok. Untuk sementara, suasana di sekitar Istana Giyok menjadi agak rumit dan halus. Ada yang senang, ada yang khawatir, ada yang tenang, ada pula yang khawatir. Sekalipun kekuatan-kekuatan yang berlandaskan lemah merasa tidak adil dan dirugikan, tidak mungkin. Situasinya lebih baik daripada manusia, mereka hanya bisa menelan amarahnya dan berdoa memohon keajaiban. Segera, setengah jam berlalu, semua kekuatan berdiskusi dan memutuskan kandidat. Satu demi satu, tim muncul dari setiap kam dan berkumpul di gerbang Istana Giyok. Tentu saja, para pemimpin adalah peserta dari berbagai kekuatan. Namun di belakang mereka, ada ratusan murid dan kekuatan utama elit. Lebih baik menyaksikan perang secara langsung. Ji Tian Xing terus diam-diam dan mengamati dalam kegelapan. Awalnya, dia tidak mengetahui situasinya. Mendengar perkataan Yan Tiangang, dia langsung menebak hasilnya dan langsung menunjukkan senyuman lucu. Sebelumnya, saya masih berpikir bahwa 50 pasukan akan berkumpul untuk menjelajahi Istana Batu Giyok. Sekalipun ada harta dan warisan di Istana, itu tidak cukup. Hal-hal tersebut pasti akan mengarah pada perkelahian dan peperangan. Saya tidak menyangka bahwa keluarga Kerajaan Dayan dan beberapa klan besar telah mengambil tindakan pencegahan terhadapnya, dan mereka melakukannya dengan cukup baik. Sepintas lalu, rasio sebesar ini wajar dan adil. Faktanya, dengan pengetahuan puluhan kekuatan, mereka tidak memenuhi syarat untuk bersaing dengan kekuatan teratas. Pada akhirnya, lusinan pasukan itu menyanyiakan 10 tahun di sini, dan mereka juga membuatkan gaun pengantin untuk orang lain. Ji. Tian Xing berpikir, bagaimanapun, pertarungan 50 kekuatan tidak akan berakhir untuk sementara waktu. Dia tidak terburu-buru, jadi dia bersembunyi dan menonton pertunjukan sebentar. Setengah jam kemudian, semuanya anggota dari 50 pasukan tiba. Di luar gerbang Istana, di lautan awan seluas 200 mil, ada hampir 20 ribu orang berdiri dalam lingkaran besar. Orang-orang. Ini dibagi menjadi 50 kelompok, yang sangat berbeda. Mata semua orang berkumpul di lautan awan. Di sana, 400 dewa kuat dibagi menjadi 50 tim dan membentuk lingkaran besar. Menariknya, dari 400 orang kuat, 9 adalah dewa superior, namun masih ada lebih dari 40 dewa tengah. Di selain itu, keluarga kerajaan mengirimkan 8 dewa superior, termasuk Yan Tiangang. Menurut teori, Yan Tiangang, sebagai nenek moyang keluarga Yan, berstatus terlepas. Dia hanya perlu memimpin kontes, dan dia tidak perlu melakukannya. Namun, dia memilih untuk bertarung secara langsung. Memimpin tujuh anggota keluarga kerajaan yang kuat untuk bertarung melawan kekuatan besar. Karena dialah yang paling mendesak dan bersemangat untuk memasuki kuil. Sudah hampir 10 ribu tahun sejak dia mencapai Jiu Xiong di negara bagian Senjun, tetapi dia tidak pernah mampu menerobos. Terlalu lama, budidaya dalam pengasingan dan keinginan untuk alam ilahi hampir menjadi siksaan dan kutukan. Dia hidup sampai hari ini dan tinggal di kerajaan besar, yang didukung oleh keyakinan ini. Kapanpun ada sedikit kesempatan untuk maju ke alam ilahi, dia tidak akan melewatkannya. Untuk ini, dia dapat membayar berapapun harganya, bahkan tanpa memandang identitas, martabat, dan wajah. Dia tidak peduli meskipun orang kuat dari semua kekuatan besar diam-diam mengkritik dan mengejeknya. 3.219 Fokus kekuatan utama ada pada Yan Tiangang. Banyak orang yang berbicara diam-diam, mengeluh dengan marah. Semua orang tahu bahwa Yan Tiangang adalah orang kuat pertama di Kekaisaran. Tidak peduli siapa yang bertemu dengannya, dia tersapu dan hancur. Tapi Yan Tiangang tidak melanggar aturan, tidak ada yang bisa menyalahkannya. Orang-orang kuat dari semua kekuatan besar hanya bisa berdoa agar mereka tidak melawannya. Jitian Sing, bersembunyi di kegelapan, terus mengamati orang-orang di Hetian Zhong. Hasilnya seperti yang dia harapkan. Ye Wu Ji, pemimpin sekte Hetian, pergi bertarung dengan para tetua Taishang dan beberapa tetua untuk menghadapi kekuatan besar. Di antara delapan orang kuat, Jitian Sing menemukan sosok yang dikenalnya. Seorang pria muda berjubah naga hitam dan emas, bahkan sang pangeran. Meskipun begitu, pangeran Lian secara nominal adalah anggota keluarga kerajaan. Tapi semua orang tahu bahwa dia adalah murid dekat Ye Wu Ji dan murid utama Hetian Zhong. Dia ikut serta dalam perang atas nama Hetian Zhong. Jitian Sing diam-diam mengamati sejenak dan menemukan bahwa bahkan luka sang pangeran telah pulih dan kekuatannya telah pulih ke puncak. Dia tidak dapat menahan diri untuk berpikir, sejak dia disakiti oleh ku, dia telah bersembunyi dan berlari. Setelah sekian lama, lukanya akan pulih. Selain itu, dia telah datang ke alam rahasia lautan awan selama lebih dari setengah tahun. Sebulan yang lalu, Ye Wu Ji pasti akan menemukan cara untuk membantunya pulih dari cedera dan kekuatannya sesegera mungkin. Luka pangeran Lian sembuh secepat yang diharapkan Jitian Sing. Sekarang, pangeran Lian tetap disamping Ye Wu Ji dan dilindungi oleh orang-orang kuat dari Hetian Zhong, yang bisa dikatakan sangat aman. Sebelum Jitian Sing datang ke tempat rahasia lautan awan, dia berpikir untuk mencari kesempatan untuk membunuh pangeran Lian. Tapi sekarang sepertinya dia tidak punya peluang sama sekali. 50 pasukan berkumpul di sini, dan bahkan sang pangeran dilindungi oleh Hetian Zhong. Begitu saya muncul, saya akan dikepung oleh banyak orang berkuasa. Bukan saja aku tidak bisa membunuh pangeran Lian, tapi aku juga akan berada dalam bahaya. Biarkan saja pangeran Lian hidup beberapa hari lagi. Saya harap dia tidak tersingkir dan berhasil memasuki Istana Giok. Jitian Sing telah mengambil keputusan dan tidak akan melakukannya untuk saat ini. Tunggu sampai Istana, lalu cari kesempatan untuk menyingkirkannya. Pangeran Lian Setelah beberapa saat, Yan Tiangang mengumumkan dimulainya pertandingan besar. Aturan Dabi sederhana dan kasar. Pemungutan suara putaran pertama dilakukan di antara 50 pasukan untuk menentukan kekuatan dalam perang. Kemudian, kedua belah pihak berperang delapan lawan delapan resimen di Lautan Awan. Hal ini terutama untuk menghemat waktu. Tentu saja, keluarga kerajaan Dayan dan beberapa keluarga besar sektarian bersifat egois. Dengan cara ini, mereka dapat menghilangkan kekuatan yang lebih lemah dengan lebih cepat. Duel segera dimulai. 16 dewa kuat dari kedua tim bertarung satu sama lain di Lautan Awan. Semua orang kuat mencoba yang terbaik untuk mengeluarkan kekuatan besar dan menggunakan keterampilan unik untuk menghancurkan langit dan bumi. Cahaya ilahi yang mempesona menerangi Lautan Awan ribuan mil, membuat langit dan bumi menjadi indah. Segala jenis seni sihir meledak dengan hebat, tidak hanya menimbulkan suara yang memekarkan telinga, tetapi juga melontarkan gelombang kejut yang dahsyat. Gelombang kejut, seperti riak, menyebar dalam lingkaran, memecah awan di sekitarnya. Namun, situasinya seperti yang dikatakan Yan Tiangang. Awan yang tampak lembut itu mengandung kekuatan khusus, membentuk medan gaya yang kuat. Sebagian besar gelombang kejut yang dilawan oleh lebih dari 10 orang kuat dibubarkan oleh medan kekuatan tak kasat mata. Ruang lingkup perang selalu dibatasi hingga 200 li, dan tidak dapat menyebar lebih jauh. Dalam hal ini, hanya 20 ribu anggota elit dari 50 pasukan yang dapat menyaksikan perang dengan mudah. Ada kesenjangan kekuatan yang besar antara kedua tim yang sedang berperang. Salah satunya adalah anggota kuat keluarga Beyuan. Di antara delapan orang kuat, ada lima dewa dengan tujuh tingkat dan tiga dewa dengan delapan tingkat. Keluarga Beyuan adalah keluarga teratas Kekaisaran Dayan dan salah satu dari sepuluh kekuatan teratas. Tim lain hanya bisa dianggap sebagai kekuatan kelas satu, yang tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Beyuan. Di antara delapan orang kuat, hanya ada satu dewa Raja delapan, empat dewa tujuh, dan tiga dewa tengah. Hasilnya jelas. Setelah seperempat jam pertempuran, kedua belah pihak terbagi menjadi kemenangan dan kekalahan. Keluarga bangsawan Beyuan menindas pihak lain secara menyeluruh, dan kedelapan orang kuat itu dipukuli dengan serius dan dikalahkan. Akhir ceritanya cukup tragis. Tak berdaya, delapan kekuatan kuat, hanya bisa malu mengaku kalah dan meninggalkan lapangan. Berikutnya. Kemudian giliran dua tim, enam belas orang kuat dari dua kekuatan melancarkan pertempuran sengit di Lautan Awan. Kali ini, kesenjangan kekuatan antara kedua belah pihak tidak terlalu besar. Bagaimanapun, kedua kekuatan itu memiliki detail yang serupa, dan tidak ada klan terkemuka. Bagi mereka, selama mereka tidak bertemu dengan sepuluh keluarga sektarian teratas, mereka beruntung. Kedua belah pihak memiliki harapan untuk menang, jadi mereka berusaha sekuat tenaga untuk bertarung. Kenam belas orang kuat itu berjuang keras selama setengah jam sebelum akhirnya mendapatkan pemenang. Orang-orang kuat di pihak yang kalah terluka parah, dan bahkan beberapa orang terluka parah dan tidak sadarkan diri. Delapan pemain kuat dari pihak pemenang juga harus membayar mahal, dan cedera mereka sangat tragis. Akibatnya mereka tidak bahagia sama sekali. Karena mereka tahu ini baru babak pertama. Beruntung bisa menang kali ini, tetapi juga melalui kompetisi besar putaran kedua, untuk mendapatkan peringkat seratus besar akses ke kualifikasi kuil. Dan mereka semua terluka parah, meski dipaksa mengikuti babak kedua, mereka hanya tersingkir. Oleh karena itu, mereka ditakdirkan untuk tidak memiliki hubungan dengan Istana Giyok. Bayangkan di sini, beberapa orang kuat sangat tidak berdaya dan putus asa. Jitiansing hanya menonton dua pertandingan, dan dia merasa bosan. Kalau terus begini, pikirnya, putaran pertama pertandingan besar akan memakan waktu setidaknya satu hari. Suatu hari kemudian, setengah dari lima puluh pasukan dilenyapkan. Dua puluh lima kekuatan yang tersisa, total dua ratus dewa, akan bersaing untuk putaran kedua. Pemenang dan pecundang memasuki istana para dewa. Pada saat itu, seratus dewa dan pangeran pemenang akan bersaing untuk mendapatkan peringkat. Secara keseluruhan, membosankan untuk memikirkannya. Jika mereka terus seperti ini, akan memakan waktu setidaknya lima atau enam hari sebelum kita dapat mengetahui hasil akhirnya. Jangan salahkan saya karena membuang-buang waktu Anda. Titik petik dua, Jitiansing bergumam dalam hatinya bahwa dia memutuskan untuk tidak menonton perang, tapi untuk menyelinap ke Istana Giyok terlebih dahulu. Bagaimanapun, dia telah mengamati orang-orang kuat dari lima puluh kekuatan dan memiliki kesan umum di benaknya. Dia tidak perlu tahu seratus dewa mana yang bisa memasuki Istana Giyok. Yang dia tahu adalah bahwa sepuluh keluarga sektarian teratas pada dasarnya dapat memasuki kuil. Di antara lebih dari tiga ratus dewa dari empat puluh kekuatan lainnya, mungkin hanya selusin yang beruntung dapat memasuki istana untuk menjelajah. Terlebih lagi, setelah beberapa hari bertempur dan bertempur. Pada saat itu-saat itu, sebagian besar dari seratus dewa yang memasuki istana terluka dan kelelahan. Ini adalah kabar baik bagi Jitiansing. Pada saat itu, di Istana Giyok, tidak ada yang bisa bersaing dengannya. Sementara Dabi masih dalam proses, lebih dari selusin orang kuat bertarung sengit, Jitiansing diam-diam mengelilingi kerumunan, menuju gerbang istana. Meskipun demikian, ada banyak dewa yang kuat di bawah gerbang istana. Namun perhatian semua orang, semua berkonsentrasi pada kompetisi di lapangan, tanpa diduga tidak menyadari Jitiansing menyelinap masuk.